tidur meling abis makan tes psikosus buntu soalnya makan.. soalnya saat pake apa tadi aku udah.. jadi kalo ada yang baru masuk tadi aku udah showroom sama psikolab terus aku mau sholat dulu, jadi di break dulu Azizi mana dia sholat bareng keluarganya eh, masa sih? ini baru selesai sholat subuh guys bentar, bentar ya emang iya ketinggalan kata ke Vioni iya, tadi aku showroom bareng sih, collab asal cantik cantik banget, bismillah di warau bisa aja, kapan iya, dari tadi aku udah sahur duluan bibirku pucat banget sih selesai selesai, aku malem ini ronda tau oh iya di nyamukin gak sih kalo ronda tau? dulu soalnya aku pernah kan kayak malem-malem rumahku kan deket pos ya itu tuh kayak gak enak banget nyamuk kan di warau acel besok video call kan belum ada oke bulan depan ya Kak Jaki, Jaki, Jaki udah subuhan udah hari ini aku mau tau oh iya kah k-a-d-i-i-t k-a-d-i-t walaikum salam Kak Ridwan Hakim gak sekolah online aku sekolah online tapi itu sekolah aku tuh kayak enak banget kayak fleksibel gitu aku video call jangan asil sayangku ih parah Kak Boris nih gak video call sombong udah lama gak video call aku kerja gak disemangatin disemangatin dong Kak kan hari ini asya rasa kan oh nge-like aku udah subuhannya guys kalian juga jangan lupa subuhan enak banget kalo online apa nganggut astokfirullah pertanyaannya iya sekolah aku tuh gak harus on cam gitu loh gak bobol lagi enggak aku tuh gak bisa tidur habis sahur bisa sih tapi maksudnya gak bisa langsungnya langsung tidur gitu aduh masuk kok Kak Heri tuh izinin aku video call ke Jessie dong izin sendiri ya Kak Rendi bisa gak ya dua doa shell hai kamar visuci kapan ya video aku lagi ayo kan Nisa udah lama nih iya bener sekolah lu udah kayak nganggut dulu tuh jam-jam segini tuh kayak baru bangun terus mau siap-siap sekolah shell tidur gak kalo enggak aku osyian nih ih kok maksa asyal itu siapa siapa ya mau diwaru asyal hai kanawfal kun kanawfal kun hasil aku gak video call sama kamu ya soalnya soalnya kenapa jam setengah setengah deh aku membutuhkan hidangan waduh untuk hidup aku hai kak ucup to belly lucu banget namanya wow udah monkey lagi dari kak siapa nih kak dito mau siap-siap sekolah tapi mangen ayo guys jangan wager guys apa harus aku bikinin gak jadi deh misalnya mau aku imamin gak aduh gak dulu deh next video aku kapan kapan ya May ih gak sih May kalambang diem ya kalambang jangan sampe aku mute lagi nih aku takut diberin osy aku osy kakak siapa iya aku juga takut dimalain masi kakak ngelave sampe jam setapa gak tau nih aku tuh kayak bosan gitu bismillah diwarohai kamabet mabet aku imamin bacanya ina atau ina sama kurhu gak apa-apa aku juga aku juga kalo selamat bacanya itu-itu aja eh aku kedip-kedip lagi chel apa osy aku asyel bohong nih pertanyaannya aneh-aneh aja ya pertanyaannya aneh-aneh aja ya asal izin video aku sama sinhap ya bilan depan hi hi ya gapapa bilan depan kenapa ya kenapa ya kalian tuh suka menanya pertanyaan random tapi tetep aku jawab bismillah duara asyel bismillah kak rafif kak rafif kak rafif osyaku asyel puasa gak boleh bohong iya lagi puasa asyel semangat puasanya yuhuuu terima kasih kak Aura Ramadita kak lambang diem ya kak lambang kembung nih belut aku makanya jangan langsung tidur soalnya aku tuh kalo abis sahur langsung tiduran gitu langsung tidur langsung sesek nafas malah seharusnya tuh gak boleh tidur pagi guys maksudnya gak boleh tidur setelah sahur tuh sebenernya gak boleh di belakang ada apa tuh ada ini guys aku ada cerita lucu tentang ini tapi nanti aja nih gak tau boleh diceritain atau enggak aku harus tapi kayaknya gak boleh sih iya seharusnya tuh gak boleh soalnya kalo tidur tidur setelah solat subuh itu tuh nutupin terjeki katanya gitu iya boleh maksudnya bukannya bukan dalam kesehatan maksudnya kamu begitu jadi waktu itu aku beli satu poster kayak gini terus kayak ada quotes-quotes kan terus aku pilih aja wah ini quotesnya bagus nih iya sabar-sabar ini aku ceritain terus kayak ini quotesnya bagus nih yaudah aku tempel kan napas banget malamnya Kathleen sama Kak Indah tuh lagi nginep kan abis itu aku kayak bilang ke mereka eh sumpah bagus banget gak sih tulisannya terus Kathleen bilang Shell ini mah kutipan Alkitab gitu ini mah kutipan Alkitab terus aku bilang hah emang iya Kat kan udah gue tempel terus gimana yaudah udah udah apa kek coret kek ternyata itu kutipan Alkitab tapi tuh kayak Kat ini bagus banget gak sih maksudnya ya Allah aku langsung merasa astagfirullah Allah asyel udah lah kita mute aja Kak Lambang guys plisik nih iya sumpah demi ya abis aku kayak Kat ini gimana dong Kat udah kebeli terus mahal kan gak mahal sih maksudnya kayak sayang aja gitu kutipannya apa ya kutipannya apa ya kutipannya apa ya aduh aku malu tapi gak apa-apa karena aku juga nempel ini kan nempel tulis tulisan Allah sama Muhammad Muhammad terus itu aku lepas soalnya kata mereka eh kata mereka kata Katlin jangan saya lo mau nempel begituan eh iya Allah subhanahu wa ta'ala dan Muhammad salallahu alaihi wa salam hehehe apa mana gak ada upil guys ini bukan upil kalian mau lihat nih sampai ke dalam-dalam hehehe hehehe ya udah absen belum udah tadi asya aku mau berangkat kerja dulu bayi semangat Kak Telen hehehe kalian tuh aneh-aneh aja mana ada belak ini tuh pantulan cahaya tuh asya kamu kenal indah gak? aku gak kenal siapa itu indah ih asya aku mau tidak tidur belum tidur soalnya ih kayak azizi ini belum tidur aku mau udah tidur dari tadi asya mata pandang gak sih? tergantung indah asya tau gak persamaan kamu sama Jogja apa tuh? iya Kak Indah punya kaktus joget lucu banget ih parah laporan indah wah siapa yang kasih ini Kak Kul ih di bionya tuh ada Marsha aja dulu baru Marsha wah Kakak mata beruang bukan eh gimana gimana ih ada monkey lagi dari kamar Rio Asuka dasar nih ini komennya gombal jika kapan azen buka waduh baru juga baru juga azen ini azen supu aku kangen banget sama Catherine nanti dia pasti kegeeran guys silahkan mau aku give my heart nikah gak usah aneh-aneh ya kami bu oh iya Asya lasa nih hasil udah bolong belum puasanya udah belum ya maafkan aku ya Allah mau mahal dalam bentuk apa emang mahal apa sih guys udah sepuluh kali kan udah sepuluh kali kan apa ya udah sepuluh kali apa itu sekolah mending nonton Asya Allah Ya Allah Asya udah sholat sudah guys guys Asya biasanya udah ada yang bolong belum aduh mahal itu marah hah gimana maksudnya masya masya pamit turun panggung mau tidur lagi baik oke ini aku jadi pengantar tidur aja guys asyik pengantar tidur gak tuh oke izin sholat kok izin? mau sholat izin kan gak usah izin laslaw laslaw masya belum 4 hari eh gak usah menggiring upi nih ya asyik weh ada kak cold ngasih ini lagi nih kak dingin kak dingin ngasih disco kak adit ngasih apa nih apa sih ini kak adit ngasih konfeti kamu bosan gak sih aku tuh kayak sholom mau karena aku tuh sholom ya karena selu-seluan aja sih karena sholom itu mengisi waktu gabutku asyik asyik dari gomong puasa setengah hari doang hei kahmar kamu gak boleh gitu aku puasanya full asyik alisnya keren banget ini sarkas atau beneran ya? soalnya aku baru nyukur alis sih bener sih eh bukan nyukur maksudnya ngerapihin pokoknya aku gebut setiap saat deh hmm mahal adalah kira aku mau ngajak kamu janji suci masa sih hmm alisa sholom mana aduh kalian tau gak sih alisa sholom itu cici jesi yang bikin soalnya itu kayak dicodet-codetin kan terus awalnya tuh kayak awalnya tuh kayak aku kira-kira aku gak boleh kan kaburis gombal banget males deh alis codetnya mana apa aku codet beneran kali ya? aku udah gak mau jadi sholom lagi aku mau jadi salih aja pilih sekolah atau showroom? ya jelas showroom lah ngeding gak tau ini sekolah belum mulai kalo udah mulai aku matiin deh ya botakin aja biar bisa liat eh bercanda ya bercanda ya bercanda ya just kidding ya sekolah mulai subuh-subuh iya sekolah mulai jam setengah tujuh eh masih lama dong kalo setengah tujuh aku gak pengen showroom selama itu pilih showroom atau pilih aku? pilih showroom lah emang hari ini sekolah-sekolah dong masa bolos? cukup kemarin aja bolosnya eh tapi sumpah deg-degan banget aku tiba-tiba pas bangun tidur di chat sama wali kelas aku asyal kamu kenapa gak absen? BK terus aku langsung kayak aduh jawab apa ya? asyal kapan kita ketemu? ayolah video call kemarin itu gak bolos kemarin itu ketiduran bukan biasanya absen sekolah jam berapa? jam segini tadi pas aku inget aku mau absen kamu muap aku ikutan luar jawab gini aja ya suka-suka saya lah bu iya aku jawab gitu yah bu eh guru BK merasakan enggak tapi guru BK aku baik banget baik banget sumpah baik di D.O pandu sih kakak nih kamu gak sekolah pake nemtek gak apa? pertanyaan apa lagi kak Boris? iya bener ketiduran itu beda sama bolos pernah berantem sama guru gak? jangan dicontoh tidur baik gitu gak tau ya aku tuh dari semua cerita di showroom aku tuh paling excited kalo ceritain tentang sekolah karena aku tuh kangen banget sekolah kalian tanya-tanya aja ya asyik aku gak bandel di sekolah guys kenapa sih kalian suka banget memfitnah aku? ketiduran itu bolos tak sengaja emang iya ya? enggak dong kalo bolos kan seng- oh iya bener-bener ini kan gak sengaja ya ya Allah kak Randy istighfar aku bacanya pernah pingsan pas upacara gak? enggak lah aku kuat i'm strong guru BKnya CWK atau CWK? CWK sih oh iya aku gak mau nunjukin lagi geografi glek banget jika kamu ikut ekskul apa? sekarang aku ikut ekskul PML kalo dulu aku ikut saman kangen banget sekolah offline ini umur kita beda 3459 hari wow ini disko dari siapa? oh dari kak Azrakun makasih kak Azrakun chel tidur aku gak ngantuk aku cuma ngap-ngap doang chel apa hal yang kamu banggakan pas sekolah? kalo aku gak ada sih aku lebih suka ngebanggain kakakku setelah kakakku ranking 1 UN seangkatan dan dia tuh dan semua guru juga ngebangga-banggain kakakku terus dalam hati aku kayak ya gue gak peduli kan bukan gue kenapa gak cheers lagi gak mau capek doang sambil jeketi pernah coba teh anget UKS gak chel? pernah dan kalian tau teh anget buatan PMR tuh beda gitu rasanya iya gak sih? gak aku aku PMRnya gak pernah online terus selalu offline eh gimana ya aku ke PMR selama aku masuk ekskul PMR aku belum pernah online selalu offline eh aduh udah ngulang 2 kali salah jadi selama aku ekskul PMR aku belum pernah offline selalu online begitu saya pernah tidur di kelas gak? aku mau cerita ini tuh ini gak tau ini lucu atau gak atau kayak aneh gitu jadi aku pas pelajaran PKN aku pernah tidur kan abis itu aduh sumpah ini aku malu banget tapi kayak kocak gitu guys jadi aku tidur pelajaran PKN abis itu aku tuh mimpi kalo misalnya itu gempa itu gempa itu gempa abis itu abis itu temenku langsung kayak gini hei gempa 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 terus aku tuh langsung mimpi gempa kan aku langsung bangun terus aku langsung cuci muka dan aku diketawain sekelas untung tuh guru PKN tuh kayak baik banget banget Bapaknya baik banget love Bapaknya tapi dia kalo ngasih tugas dia kalo ngasih tugas banyak banget sampe kayak 3 lembar full bolak balik jatuhannya jadi kayak 6 gak sih? gak di sumpah jadi tuh kayak kalian pernah gak sih? kayak ada temen kalian tinggal di klas terus kayak digoyang-goyangin ininya mejanya gempa 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 dan aku tuh ngila itu gempa beneran soalnya itu baru banget kejadian yang setelah gempa itu lah pernah di sebelah depan kelas gak? pernah gak ya? kayaknya aku enggak sih enggak sih alasan kamu pilih IPS apa? ketemanya dia IPS aku tuh kan pengen negeri Jakarta kan terus ketemanya IPS ya gak apa-apa lah ya asal anak baik-baik asal anak baik-baik amin apa nih asal kalo presentasi di klas malu-malu gak? wah aku nilai presentasi bagus terus padahal public speaking aku jelek siapa pernah di jeplokin telur pas? ulta gak? enggak gak pernah aku aku selalu aku pede aja gitu aku tau aku bakal disubstricin jadi aku bilang eh tapi jangan ceplok telur ya asal aku dulu kelas 7 kelas 8 selalu masuk ranking terus eh enggak 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 salah kelas 8 kelas 9 aku selalu masuk ranking tapi kelas 9 setelah masuk JKT enggak ranking ya pokoknya aku enggak pernah ditepungin ditelurin eh diceplokin kok ditelurin sih tiga besar enggak tiga besar sih enggak tiga besar sih siapa ya aku yang bagus ya aku pernah ranking 4 pokoknya iya iya karena aku yakin aku sebenarnya lebih pintar dari yang ranking 1 enggak deng terakhir terakhir pas kelas 9 aku ranking 11 setelah masuk JKT iya sebenarnya aku tuh dulu sempat pintar sempat ya nah sen batu lah lumayan lainnya 11 dari 11 enak aja aku sekelas ada 30 lumayan gak sih lumayan kan cel kalau HP panas yang dikomples apa mana gak tau gak usah bikin pikiran deh kalau kamu terkenal diri itu gara-gara apa sih cel? maksudnya gua gak ketau ikut ikut exkel apa? PML 30 apa? 30 siswa lah sempat pintar kalian kalian pernah dengar cerita aku gak sih yang aku pernah cerita kalau dulu aku masuk kelas kan dulu dibagi 8 kelas aku masuk kelas yang kedua betul banget terus karena aku masuk JKT aku bilang ke wali kelas aku bus saya mau ini deh mau gantiin mau ganti kelas saya aja ketiga yang ketiga naik kedua aku ngalah karena aku karena aku kayak sibuk gitu enggak sih karena waktu itu itu lagi kayak latihan BNT yang dari sore sampe malem gitu kan oh my god oh my god selapa sih bahasa yang dipake kucing? jujur gak tau tapi kucing aku tuh kayak pintar banget padahal pemiliknya gak pintar misalnya di sekolah suka palakin ya enak aja kok tau aku dulu kan bendahara iya dulu aku itu kopasus dulu tapi udah sekarang gak mau lagi karena kopasus sebenernya enak sih bisa bolos dan itu tuh juga pilihan tapi yang gak dulu deh capek banget lo pernah dibully enggak? kita malah ketawa iya dulu tuh aku namanya kopasus gak tau guys pernah pas skip gak cel? enggak aku gak lagi aku pernah sekali jadi pengibar bendera terus gak mau lagi karena deg-degan gitu gak sih terus gak bisa kalo jadi di barisan pas kibra tuh gak bisa istirahat eh gak bisa istirahat di tempat gak bisa yang kayak gimana ya nyontohnya ya gak bisa kayak yang diri ngasal gitu ayo pick one ayo pick one guys tapi tapi tentang sekolah dong aku lagi pengen bahas sekolah soalnya aku kangen sekali sekolah pasti bendera kebalik enggak aku bukan yang megang aku bukan yang jreng aku tuh yang megang talinya sekolah atau warnet sekolah aku gak suka main warnet mtk atau ipa mtk eh tapi ipanya apa dulu teh manis atau kakak kelas manis lucu nih lucu lucu showroom atau sekolah online showroom lah liat aja nih sekarang slow banget kan duduk di depan atau di belakang aku pernah dua-duanya sih tergantung pelajarannya sumpah mtk apa bahasa inggris bahasa inggris dulu tuh aku kayak anak kesayangannya guru bahasa inggris gitu kan terus kayak 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 ngerti kan kalo anak kesayangan guru aku kesayangan bukan gara-gara aku pintar gak tau anak kenapa ini maksudnya sosio 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 atau eko sosio sih sosiologi boleh ke UKS apa ke kantin ke kantin karena orang UKS tuh cepu gak deh bercanda ya asal asal pilih bahasa harap atau SKI bahasa harap fix SKI itu susah banget seragam senin atau kamis kamis sumpah aku kangen banget sekolah seragam kamis aku tuh kayak bagus banget warna apa sih warna ijo eh warna ijo bukan sih seragam kamis aku tuh batik ijo terus kayak bagus banget ke kantin atau nitip tergantung ya tapi aku lebih suka ke kantin guru galak atau guru pelit nilai guru galak gak sih tapi di sekolahku yang dulu gak ada guru galak bibir kamu kering ya cel eh kok aku jadi bacain itu iya bibir ku kering X school atau PM PM ex school lah PM tuh mager guru baik atau saat pam baik hmmmm guru baik sih karena saat pam di sekolah aku tuh kayak yang baik iya numpah transisi kan keren sih telat atau cabut bentar aku inget aku inget dulu aku lebih sering mana ya telat sih aku jarang telat jalan cabut juga kalo telat iya sumpah Kak Boris males banget pertanyaannya ih tidak apa perhatiin guru please deh bawa tas atau bawa makeup bawa tas dong aku gak pernah bawa makeup dulu aku pernah dituduh bawa makeup ternyata gak ada hasilnya asik penjaskes atau askes askes apa fisika atau biologi biologi karena guru biologi aku tuh ngejelasinnya seru banget kalo guru fisika dia tuh cuman kayak ngasih ngasih rumus sedangkan aku tuh sedangkan aku butuhnya tuh kayak logika gitu loh nah guru biologi aku tuh kayak nunjukin bayangin kalo ini tangan kalian gitu jadi aku lebih suka guru biologi olahraga atau MTK soalnya abis pelajaran olahraga tuh MTK jadi aku pilih olahraga nonton di kantin atau purpose kelasku deketnya sama purpose sih bawa bekal atau makan di kantin bawa bekal terus makan di kantin guru olahraga atau guru bahasa Indonesia guru bahasa Indonesia the best bu kalo ibu nonton soalnya guru bahasa Indonesia ku juga kayak nge-support aku gitu loh di CKT baik banget nyontek atau ngasal? ngasal aku pilih ngasal sumpah karena kalo nyontek tuh gak berkah asik ya gak sih kayak gak berkah gitu ngasal sumpah ngasal sumpah mana lagi pelajaran sini atau pelajaran bulus setiap pelajaran SBK gurunya tuh jadi guru SBK aku tuh guru yang ngajar saman kan ini ininya gitu deh wah banyak nih guys ternyata apalagi duit atau jajan orang gimana maksudnya labrek adiklas atau labrek guru BK ya Allah gak ada lah gak dua-duanya guru bendo binglawak betul banget betul banget ya Allah kangen aku kapan deh mau main ke sekolah lagian sekolahnya juga gak buka perhatiin guru atau perhatiin kaburis kurang-kurangin deh kaburis asal orang pendek atau orang panjang ya Allah kak jelas-jelas sekolah malasah sekolah Islam masa orang pendek orang pendek terus iya gak jadi deh gak jadi gak jadi kak kelas atau adik kelas mana ya gimana sih PKN atau geografi PKN 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 tapi aku lebih tertarik sama geografi sebenernya kok guru indoku galak iya tau ada yang galak ada yang enggak tapi aku banyak denger cerita orang tuh galak tapi enggak sebenernya guru bendo aku baik banget iya sumpah kangen kangen staffnya gitu di sekolah razia rambut atau razia atas aduh kan aku pakai kerudung gak bisa razia rambut oh maksudnya razia rambut iya aku pernah deh razia rambut jadi suruh pakai ciput semuanya mending razia razia atas maaf banget ya mending razia atas eh enggak sih enggak dua-duanya selagam sekolah atas selagam sekolah atau saifuku hmm ya gimana ya tapi aku aku madrata tapi bukan gak tau deh MTSN bukan bukan MTSN aku guru rapat atau guru sakit sekolahku gak pernah ada yang namanya guru rapat dan kalian harus tau guru MTK aku tuh wakil direktur kan jadi dia tuh gak pernah izin sama sekali eh gak pernah sakit sama sekali Alhamdulillah sih sebenernya Alhamdulillah dia gak pernah sakit kita juga gak pernah ngedoain kalo eh semoga pak ini sakit gak pernah tapi kayak kita doain ya Allah semoga pak ini rapat guru MTK tuh dia gak pernah sakit Alhamdulillah gak pernah izin lambang-perembuka atau kalambang pernah bosen gak sih kalo ujian bahasa Indonesia enggak aku suka banget bahasa Indonesia dan nilai akhirku itu paling tinggi apa ya nilai akhir paling tinggi bahasa Inggris berapa ya nilai bahasa Inggrisku ya nilai akhirku ya pake bagus deh guys iya teks anekdot tuh apasiu razi rambut ngapain juga abang cewek iya jadi tuh kalo di sekolah aku tuh raziah jilbab gitu jadi kayak harus pake ciput kan tapi biasanya kalo raziah ciput itu sama guru tertentu doang enggak enggak sumpah jarang sih kalo di sekolah aku aduh kepala sekolah atau kepala keluarga bisa bisa iya ih seru banget sumpah aku kangen banget sekolah kalian gak kangen sekolah gak sih hmm mana lagi ya ciput itu apaan cel jadi ciput itu tuh kalo pake kiri udung kan ada yang ada yang kayak buat nutupin rambut biar naik ke atas gitu loh biar gak keliatan rambutnya jiputnya turok ngatung ya Allah serba salah nih jawabnya ciput apaan oh kalian gak tau ciput ciput yang buat itu aduh kamu sekarang udah SMA negerikan iya sekolah atau JKT waduh pertanyaan yang gampang JKT lah di kantin yang enak apa semua makanan di kantin enak guys beda-beda aneh banget kak Denny sih asal kelas berapa sih awus kan kelas 10 iya aku baru sekali negeri terus kayak kultur shock asik gak sih biasa aja sih pernah ngutang di kantin enggak sepa aku sama sekali gak pernah ngutang di kantin karena aku takut besok aku mati aku selalu mikir gitu besok aku mati gak ya kalo aku ngutang hari ini kelas 1 gak boleh ngecilin baju ya soalnya iya betul aku pernah ya kelas 2 aku iseng-iseng mau ngecilin baju terus kependekan terus aku kayak panik banget ini gimana ini gimana ini gimana bener-bener kependek banget soalnya tuh baju aku tau gak sih kan baju aku tuh madalasa dikeluarin itu tuh sampe hampir selutut hampir selutut hasil pasti sekolah tapi span ya enggak aku aku gak suka span soalnya soalnya bukan karena menggaya-gayaan ya tapi karena emang jalan nya gak enak kan aku pulang-pergi naik ojol kan itu sangat nyusahin ini selagam apa gamis aduh gak ngerti deh ini span jalan nya kayak ikan kayak bebek gak sih ih kenapa sih pelan iya makanya aku tuh naik ojol jadi aku gak pengen gitu kan eh so kenapa ngebel janteng motor, aduh sarapan dulu biar puasnya lancar, waduh eh, maksudnya kerja kelompok atau mandiri? aku lebih suka kerja sendiri gak suka kerja kelompok tapi ya tetep nulisnya sendiri, tapi jawabannya dari temen, itu maksudnya tidur di klas atau di UKS? di UKS lah ada kasur enak SDI atau SMP? SMP sih berangkat, pulang diantar atau, eh pulang diantar atau berangkat diantar aku lebih mending aduh sumpah aku menangis guys, kangen banget aku mending berangkat diantar, soalnya tuh pagi-pagi kan masih ngantuk jadi bisa tidur dulu kalau diantar guys, kangen jam berapa sih? asal pernah panjut asal pernah panjut pakai sekolah? gak pernah lah aneh-aneh aja senbat satu, tanking satu ya Allah, amin senbatsu iya SMP lebih suka dari SMA sebenernya tugas banyak atau ulangan dadakan? ulangan dadakan ulangan dadakan sih SMA bawa kendaraan sendiri apa diantar? ya Allah aku aja SMA masih online misalnya pernah jualan di sekolah? gak pernah aku tuh orangnya kayak gengsi gitu gak deng pernah pernah jualan di sekolah tapi aku tuh sering ngasih tester jadi kayak gitu deh di video guys atau di masjid? ah, masjidku panas dan aku tuh paling males kalau sholat asal di masjid aku lebih suka sholat asal di kelas udah henti guys aku ngantuk sudah mulai ngantuk udah ada rencana mau kuliah kemana? kayaknya ada sih udah ada bayangan cel tips masuk sekolah kalau pagi udah ditutup adalah bergaul dengan satpam baik-baikin aja kan kalau satpam aku cewek kan dan dia tuh baik banget terus kayak gitu dia pokoknya balik deh satpam aku ibu kan yaudah ya guys sudahan dulu showroomnya iya satpamnya cewek terus bilang aja bu, saya ini bu ada ini kelas PM pasti ini masuk padahal gak ada kelas PM malita ibu kamu satpam sekolah ibu kan mungkin gitu maksudku iya aku udah mulai ngantuk ngumpuluh kamu orang apa benda cair tadi guys ya Allah karumeniko jangan lupa selasa oke oke guys bye-bye aku mau bawa-bawa pagi ini bawa-bawa pagi kan aku absen aku absen yang di podium tuh ya soalnya takut gak oke yang pertama ada Kak Ijal Syarif yang kedua ada Kak Cold yang ketiga Kak Febri yang keempat Kak Hilal Fawzan yang kelima Kak Gorib yang kelima Kak Alife yang ketujuh Kak Adit siapanya Asyal yang kedelapan bukanpun yang ke sembilan Kak Rumeniko yang ke sepuluh ada Kak Yasril kesebelas ada Kak Jaki 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 kedua belas ada Kak Mario Aska dan yang ketiga belas ada Kak Asyek ada Kak ada Syeliti bye-bye semangat guys yang abis ini ada sekolah kerja dan yang lainnya oke bye-bye eh gimana masih aja ada yang pikuan oke guys kalian kalian jangan lupa jangan lupain sekolah jangan kayak aku ya aku ini paling tidur bentar doang terus aku mandi bye-bye kalian ngapain kayak gitu bye-bye shhh